Ladies and gentlemen, your fourth course Hello guys, selamat datang kembali di channel Sonya Kim TV Semoga gambar kalian baik-baik saja dan dilancarkan rezekinya Pada video kali ini, saya akan membahas bahulur cerita yang berjudul Dan tentunya saya berharap dukungan dari teman-teman agar channel ini bisa berkembang Dengan cara menekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Film diawali dengan sepasang kekasih yang bernama Mar dan Tom Mereka akan menikmati makan malam dengan menu yang istimewa Hanya orang-orang kaya yang bisa makan di pulau Hathwar Beberapa pengusaha kaya muda dan pemain aktor film ternama Serta kritikus makaran terkenal yang bernama Lilian juga akan hadir di sana Mereka lalu menaiki kapal yang menuju ke pulau Hathwar Di dalam kapal, mereka lalu disuguhkan dengan makanan pembuka Yaitu tiram lokal mentah Dalam ilmusi make note net Satu jam telah berlalu Mereka akhirnya sampai di pulau itu Dia kita panggil saja namanya Lulu Lulu bertugas sebagai tur pariwisata disini Dan kapal yang membawa mereka segera pergi Tom yang penasaran dengan rumah tua itu Lalu menanyakan kepada Lulu Lulu lalu mengatakan kalau itu adalah rumah sangkoki Dan siapapun dilarang untuk meningkati rumah itu Dan makan malam pertama mereka siap untuk disajikan Semua orang tampak menikmati makanan mereka Mereka semua mulai berbicara tentang bisnis, cinta, dan makanan yang mereka makan Namun disini mereka semua dilarang untuk mengambil gambar Tom dan Mar mulai merasa curiga dengan semua orang yang ada di pulau ini Namun mereka bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja Dia adalah Julian, kepala chef disini Atau dengan kata lain sangkoki Orang yang bertanggung jawab atas makanan disini By the way, selama mereka tinggal di pulau ini Mereka akan tidur disini seperti keluarga Tempatnya mirip seperti kandang sapi Hari berikutnya, berbagai menu mereka rasakan Semua makanan yang mereka makan tampak fantastis Mereka semua beranggapan Daging itu berasal dari daging hewan, ikan, dan seafood Lulu selalu mengawasi mereka semua Dengan berikutnya adalah taco Di roti mereka ada gambar Mulai dari gambar wajah mereka, dokumen, hingga selingkuhan Para tamu kurang nyaman dengan penyajian mereka Salah satu tamu protes dengan gambar dokumen di taco itu Lulu hanya mengatakan sangkoki tidak mengungkapkan resepnya Lulu lalu pergi Di hidangan berikutnya, salah satu asisten koki menembak dirinya sendiri Sangkoki lalu mengatakan Kalau ini semua hanyalah bagian dari pertunjukan Sebagian tamu percaya kalau itu hanyalah sandiwara Dan sebagian pula percaya bahwa pria itu telah mati Suasana mulai menjadi kacau Saat salah satu tamu ingin pergi Namun Lulu dan sangkoki tidak mengizinkannya Lalu asisten koki memotong salah satu jari tamu itu Dan wanita ini masih menganggap itu semua hanyalah sandiwara Sementara tamu yang lainnya mulai protes Sangkoki dan Lulu kembali menenangkan para tamu Sebagian tamu mencoba untuk menghancurkan kaca Namun usahanya sia-sia Kaca itu sangat kuat Sangkoki lalu berbicara empat mata dengan Mar Sangkoki menanyakan Mar berada di pihak mana Karena nama Mar tidak ada di dalam daftar menu Atau daftar tamu Dimanapun Mar berpihak Dia tetap akan mati seperti menu yang lainnya Sangkoki lalu membawa mereka keluar untuk bermain Tamu laki-laki diberi waktu 45 detik untuk melarikan diri Lalu asisten koki akan menangkap mereka Hanya Tom yang tidak melarikan diri Lalu sang koki menyuruh Tom untuk pergi Dan permainan pun dimulai Satu persatu tamu yang melarikan diri berhasil ditangkap Sementara para gadis dipersilakan untuk masuk ke dalam dan makan Mereka semua tahu kalau mereka semua akan mati malam ini Lalu sang koki menghampiri Tom Sangkoki lalu menanyakan kepada Tom Kenapa Tom membawa Mar Meskipun Tom tahu bahwa Mar akan mati malam ini Tom lalu menceritakan kalau dia dan pacarnya telah putus Jadi sebagai gantinya Tom membawa Mar Sangkoki lalu menjadikan Tom sebagai asisten koki Dan menyuruh Tom untuk memasak Tom lalu memasak Sangkoki lalu mencicipi masakan dari Tom Sangkoki lalu membisikan sesuatu kepada Tom Tom lalu pergi Sangkoki lalu mengatakan kalau Mar sekarang bebas Dan resmi menjadi bagian dari tim sang koki Sangkoki lalu menyerahkan kunci rumah kepada Mar By the way Tom telah mati Sesampainya di rumah Lulu mencoba untuk membunuh Mar Lulu merasa terancam dengan kehadiran Mar Karena Mar bisa saja menggantikan posisinya Sebagai tur wisatawan maut Pada akhirnya Mar berhasil membunuh Lulu Di sana Mar menemukan masa lalu Sangkoki Dulunya Julian atau Sangkoki adalah pegawai teladan hamburger Huawei Mar berhasil menemukan radio dan menghubungi kapal Lalu seorang petugas datang Namun tak ada satupun yang berani menceritakan kebenarannya Karena mereka telah diancam oleh Sangkoki Mereka semua serentak mengatakan kalau Sangkoki adalah seorang pembunuh Namun sayangnya pedugas kapal itu adalah bawahan Sangkoki Kini harapan mereka untuk selamat telah pupus Mar dengan lantangnya mengatakan Makanan yang dibuat oleh Sangkoki tidak enak Makanannya tidak dibuat dengan cinta Namun dengan ego yang tinggi Dan itu sama sekali tidak mengenyangkan Mar lalu meminta Sangkoki untuk membuatkannya burger keju Ala Amerika dengan penuh cinta Sangkoki lalu membuat burger keju itu seperti masa lalu Terlihat senyum kecil di wajah Sangkoki Saat Sangkoki sedang membuat burger keju itu Sama seperti di masa lalu Lalu Sangkoki memberikan burger keju itu kepada Mar Mar lalu memakan burger keju itu Dan Mar ingin membawa pulang sisanya Dengan cara itu Mar bisa keluar dari pulau itu dengan selamat Sementara tamu yang lainnya mati bersama dengan Sangkoki Dan para asistennya Mar melihat dari kejauhan pulau itu terbakar Sambil menikmati hamburger yang dibuat oleh Sangkoki Dan film pun selesai Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini Jangan pernah tertarik dengan promosi murah Bisa saja itu adalah tipuan Oke, kurasa sampai disini saja alur ceritanya Semoga kalian semua teribur dengan alur ceritanya